Keimbangan pemerintah untuk melakukan isoman itu efektif nggak sih? Nah, isolasi mandiri itu memang diarahkan untuk pasien yang bergejala ringan atau tidak bergejala. Tapi di dalam hal ini, Kementerian Kesehatan memang memberikan solusi buat mereka untuk melayani isolasi mandiri dengan meluncurkan ada namanya layanan telemedicine yang bekerja sama dengan 11 penyedia layanan konsultasi jarak jauh. Terima kasih telah menonton!